Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Oslon yang ditulis tahun 2000 yang judul aslinya adalah Empowering Couples Building on Your Strength isinya berupa tips bagaimana membangun pernikahan yang kuat berdasarkan keunikan, kekuatan yang ada pada kita secara pribadi orang bahagia itu kalau merasa dibutuhkan, nah dan dia akan dibutuhkan kalau berperan makanya nasihatnya adalah berperanlah, berperan yang menyenangkan, yang memang mampu, bisa dan mudah sesuai dengan keunikannya, misalnya gitu ya, wah senangnya itu rapi, nah maka berperanlah merapikan ketika pasangan gak rapi, ketika keadaan gak rapi, bukan malah marah, gimana sih kamu nih gak pernah bisa rapi oh ini salah gitu ya, nanti malah dia sebel sama anda, tapi anda melihat sesuai yang tidak rapi waduh ini hobi saya nih merapikan, itu namanya anda berperan ketika anda punya kesenangan, punya kemampuan, misalnya mengatur keuangan nah udah, atur aja dengan baik ya, kalau anda bisa mengatur dengan baik dan terutama baik kepada keluarga dan pasang, keluarga pasangan anda dan pasangan anda nah dia akan melihat, waduh ini pasangan saya ini pinter pegang duit, aku gak bisa kalau gitu, biar dia yang memegang dan mengaturnya anda berperan, anda dibutuhkan dan anda bahagia jika anda seorang wanita atau istri yang kebetulan pandai mencari uang nah ini pun anda harus gunakan sebagai kemampuan, kekuatan untuk membangun pernikahan yang kuat caranya adalah dengan menggunakan uang yang hasil yang anda lakukan sebagai alat untuk mencintai, mencintai pasangan, mencintai anak-anak ikhlas kalau anak minta dibelikan sesuatu, ya jangan malah bilang minta bapakmu tapi berikan, waduh apalagi anda memperluas pengabdian pada keluarga pasangan anda keluarga anda sendiri, anda akan merasa sangat berarti, sangat bahagia kenapa? karena kalau anda mengabdi, anda akan sangat dibutuhkan dan tentunya menjadi lebih bahagia jangan justru sebaliknya berpikir negatif misalnya, waduh saya ini dimanfaatkan, saya ini diperas nih wah enakan dia dong, nah ini hanya membuat anda menderita berperan dan dibutuhkan dan bahagia saya pernah melakukan tes kepribadian dan dari hasil tes kepribadian ini maka muncul saran pasangan alamiah nah, lalu istri saya juga ngetes dan ternyata kami pasangan alamiahnya dan saya melakukan uji yang sama terhadap pasangan yang lain dan yang sudah menikah dan mereka juga menjumpai bahwa lebih 80% pasangannya adalah pasangan alamiah yang disarankan secara psikologis nah, waktu pacaran dulu kan belum ngerti soal ilmu-ilmu mengenai kepribadian tempramen dasar, foto karakter tapi ternyata secara natural pun manusia itu cenderung mencintai seseorang yang ternyata pasangan alamiahnya nah, yang menarik adalah apa saran secara manajemen pribadi mengenai personality, mengenai pernikahan yang alamiah saling melengkapi justru adalah pasangan yang berbeda tapi saling melengkapi karena itu sebenarnya Anda berperan dengan keunikan yang dimiliki karena ternyata kekuatan, kelebihan kita itu kelemahan pasangan atau dibalik ketika Anda melihat bahwa pasangan ini tidak rapi Anda rapi, pasangan ini tidak bisa pegang uang Anda bisa pegang uang artinya secara alamiah orang itu jatuh cinta dengan seseorang di mana kelemahannya itu kekuatannya maka kalau konsentrasinya adalah berperan sesuai dengan kekuatannya itu akan membangun relasi yang kuat pula lalu bagaimana kalau Anda ternyata termasuk 20% yang menurut analisa psikologi bukan pasangan alamiahnya percaya saya kalau sudah menikah, sudah izinkan Tuhan maka itu Anda adalah pasangan yang sudah diizinkan Tuhan menikah itu pasangan Anda Anda tinggal memperdalam mengenai kepribadian masing-masing lalu bagaimana kepribadian ini dipadukan saling melengkapi maka itu pun bahagia jadi sebenarnya itu hanya alat bantu intinya adalah setiap orang punya keunikan setiap orang punya kesenangan maka melakukannya sebagai bagian pengabdian di dalam mencintai pasangannya untuk melengkapi, memperkuat hubungan cinta kasih suami istri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati